Ganti yang baru putus lagi, besok mau main ganti lagi putus lagi. Nilai impedansi yang berbeda akan mempengaruhi terhadap total daya power daripada amplifier. Tidak selamanya kalau tertulis di situs 1000W, nilai yang dikeluarkannya atau power yang dikeluarkannya itu juga 1000W. Mending kita menjaga powernya daripada spekernya. Power itu lebih mahal daripada spekernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang selalu setia di channel kami Haji Permanofesial yang membahas tentang pengetahuan dasar tips dan trik seputar audio. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang memahami fungsi spekernya serta pemasangannya. Pada episode yang lalu kita setelah membahas tentang kasus terbaliknya. Speker fase plus dan minus sebuah spekernya beserta dampaknya terhadap spekernya itu sendiri dan terhadap bunyi yang dihasilkan. Nah sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, saya ingatkan dulu teman-teman semuanya ya. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu bagi Anda yang mungkin merasa channel ini bermanfaat nantinya. Like, share, bagikan kepada teman-teman Anda. Masih dalam kasus spekernya, kita sampai pada permasalahan bagaimana mengkomposisikan sebuah spekernya dengan membandingkan daya yang ada pada sebuah power amplifier. Karena apa? Hal ini sangat penting karena sangat erat berkaitan dengan keberadaan atau keawetan daripada perangkat kita itu sendiri. Terus terang saja, saya punya pengalaman beberapa tahun yang silam saat seorang teman dia punya sound system baru. Dan saya pikir bahwa banyak diantara kita, terutama mereka yang benar-benar awam dengan audio, yang sama nih, yang sepemikiran dengan teman saya ini. Yang memang tidak paham tentang tata letak dan perhitungan daripada spekernya. Spekernya itu tidak bisa asal, tidak bisa sembarang pasang gitu. Karena dia ada perhitungannya, dia ada rumusnya supaya kita tidak salah dalam menempatkan komposisi sebuah spekernya sesuai dengan daya yang dikeluarkan oleh power amplifier. Saya pernah katakan bahwa bunyi yang bagus itu adalah apabila spekernya yang kita pasang itu secara keseluruhan dayanya sesuai dengan daya yang dikeluarkan oleh power amplifier. Artinya apabila power amplifier itu katakanlah berdaya seribu watt, maka spekernya yang kita gunakan mestinya idealnya juga adalah seribu watt. Sehingga dia menjadi matching, selaras gitu ya, seimbang, balance gitu. Tetapi ya itu tadi banyak diantara kita yang belum memahami bagaimana perhitungan daripada memasang speaker ini. Saya punya teman, dia punya sound system baru dulu itu ya, cukup lama ya. Dia mengeluh kepada saya, saya kok punya power sangat kuat sekali katanya, punya amplifier. Kuat bagaimana katanya kan, setiap kali manggung gitu, setiap kali mengetes sound system, itu spekernya kalau tidak dua, tiga putus gitu. Saya kaget gitu kan, kok bisa begitu? Setiap kali manggung, setiap kali main gitu, pasti ada terus spekernya yang jebol gitu. Kalau tidak putus, anggus gitu. Aneh gitu. Padahal gitu, power yang saya pakai cuma satu gitu. Nah, jadi gitu kan, image atau anggapan seperti teman saya itu mungkin banyak nih ya, anggapan daripada kita-kita semua. Bahwa apabila spekernya itu putus, atau spekernya itu hangus ya, kebanyakan putusnya. Image yang ada di kepala, anggapan pertama yang mungkin hinggap di kepala orang itu adalah power terlalu kuat. Karena persepsi yang salah, sehingga tindakannya pun salah gitu. Dia beli spekernya kemarin, satu dia beli dua, pasang keduanya. Putus keduanya, beli tiga. Ganti yang baru, putus lagi. Besok mau main, ganti lagi, putus lagi. Itu ya yang seperti dia ceritakan kepada saya. Memang kebanyakan orang berlogika seperti itu gitu. Terlalu besar power amplifier nih, sehingga yang semula empat dipasang gitu, perlu ditambah lagi gitu. Jadi tambah lagi lah dua, jadi enam gitu. Putus lagi, aneh masih terlalu besar, tambah lagi jadi delapan, makin putus. Perlu kita luruskan bahwa menghitung spekernya itu tidak seperti itu. Kebanyakan orang menghitung spekernya itu hanya pada jumlah wattnya saja. Nih misalnya ya, sebuah spekernya kemampuan daya 500 watt. Kita punya dua tuh, jadi 500-500 seribu watt. Power amplifier yang seribu watt. Beres nih ya, untuk urusannya gitu. Kalau menurut kita gitu, sesuai ini sudah kan. Secara hukumnya memang begitu ya. Iya, secara hitungan wattnya itu sudah benar gitu. Namun ya, yang jarang terperhatikan oleh kita ya, selain jumlah watt yang menjadi perhitungan dalam sebuah merangkai laut spekernya. Di situ ada yang menjadi perhitungan juga paling urgent, yakni impedansi, resistensi sebuah spekernya. Karena spekernya itu ya, seperti yang saya katakan pada episode sebelumnya, dia merupakan komponennya itu terdiri atas kumparan. Yang namanya kumparan ya, dia memiliki resistensi. Persis seperti resistor atau ristan. Jadi masing-masing kumparan itu dia punya resistensi atau impedansi istilahnya kalau dalam spekernya. Yang ditandai dengan satuan ohm, omega. Makanya kalau di dalam spekernya itu, kalau kita beli sebuah spekernya, pasti tuh ada label di situ ya. 1000 watt, 8 ohm misalnya. 500 watt, 4 ohm misalnya. Nah, jadi dua poin ini ya, dua poin indikator penilaian ini sama-sama harus kita perhatikan. Tidak hanya wattnya saja, tetapi ohmnya pun harus kita perhatikan. Karena apa? Karena perhitungan kedua status angka ini sangat berbeda gitu. Dan perbedaan itu adalah perbedaan yang terbalik ya. Bukan sekedar perbedaan, tapi perbedaan yang berlawanan arah. Kalau jumlah watt itu memang setiap spekernya itu ditotal. Kita misalnya punya spekernya satu biji 500 watt, kemudian satu biji lagi 250 watt. Kita pasang keduanya, itu dayanya memang 750 watt. Kalau kita bicara tentang wattnya. Tetapi kalau nilai impedansi atau resistensi, itu tidak ditambahkan seperti itu. Dia malah harus dibagi dua. Dengan kata lain bahwa hukum spekernya itu selain dipengaruhi oleh total watt yang ada, dia juga akan dipengaruhi oleh nilai resistensi dari masing-masing spekernya. Sama di dalam sebuah power amplifier, terutama yang built-up ya. Itu tercantum di situ, di bagian outnya tertulis di situ. 2.500 watt sekian ohm. Nah ini yang perlu diperhatikan. Teman-teman perlu tahu bahwa power ini tidak selamanya kalau tertulis di situ 1.000 watt, nilai yang dikeluarkannya atau power yang dikeluarkannya itu juga 1.000 watt. Ini hanya sekedar patokan bagi kita untuk menghitung nantinya. Bahwa kalau tertulis di situ 1.000 watt 8 ohm, itu artinya bahwa power amplifier ini akan memiliki kapasitas maksimal mengeluarkan daya 1.000 watt pada spekernya yang berimpedansi 8 ohm. Watt ini nanti akan berubah apabila kita memakai impedansi yang berbeda nilainya. Jadi 1.000 watt itu hanya akan didapatkan kalau kita memasang spekernya dengan impedansi 8 ohm. Kalau dipasangi dengan impedansi spekernya yang tidak 8 ohm, 4 ohm atau 12 ohm, tidak 8 lah, 4 misalnya. Apakah 1.000 tetap? Tidak. Dia akan berubah menjadi 2 kali lipat. Dia akan punya kemampuan 2.000 watt apabila kita pasangi spekernya yang berimpedansi 4 ohm. Ini menjadi sangat penting ya diketahui. Dari kondisi ini kita bisa menarik kesimpulan. Bahwa nilai impedansi yang berbeda akan mempengaruhi terhadap total daya power daripada amplifier. Tertulis di dalam sebuah power amplifier 2.000 watt 8 ohm. Kalau kita pasangi spekernya yang berimpedansi 4 ohm, maka dia akan menjadi 4.000 watt. Karena daya watt itu berbanding terbalik dengan nilai impedansi atau nilai resistensinya. Apabila resistensinya menurun, itu kan dari 8 menjadi 4 itu artinya separohnya ya. Dibagi 2, impedansinya menurun separoh menjadi 4. Maka powernya menjadi dikali 2. Yang semula 1.000 menjadi 2.000. Nah dengan demikian artinya bahwa sebuah amplifier yang 2.000 watt 8 ohm itu bisa kita pasangi spekernya yang 4 ohm. Namun total daripada spekernya yang 4 ohm ini menjadi 4.000 watt. Disinilah kita yang harus hati-hati. Artinya kesimpulannya, kalau kita menggunakan spekernya yang 8 ohm, maka kita bisa menggunakan 1 biji. 1 x 2.000 watt. Tapi kalau kita menggunakan yang 4 ohm, maka kita menggunakan 4.000 watt. Apalagi kalau kita memakai yang 2 ohm misalnya. Wah itu naik lagi, 2 kali dipet lagi. Karena kalau 2 ohm itu separohnya dari 4. 4 bagi 2. Wattnya kali 2. Jadi kalau ohmnya dibagi 2, wattnya dikali 2. Jadi kalau 2 ohm dia menjadi 8.000 watt. Begitulah perhitungan matematisnya. Sesuai hukum dan teori. Sehingga kalau kita memahami seperti ini, maka kita bisa memposisikan spekernya itu berapa biji yang kita perlukan. Nah disinilah yang kadang-kadang kita tidak terhitung, tidak memperhatikan hitungannya. Sehingga asal pasang spekernya. Kalau tidak sesuai, jebol lah spekernya itu. Jebol di sini biasanya terpengaruh karena ohmnya yang semakin menurun. Nah kembali kepada kasus teman saya tadi ya. Karena dia berpersepsi bahwa ini terlalu kuat power amplifier-nya. Dia pasanglah menjadi banyak gitu. Diperbanyaknya spekernya. Padahal semakin diperbanyaknya spekernya itu, maka nilai impedansi atau nilai resistansinya semakin menurun. Yang semula 8 ohm ditambah 2 biji lagi, dia turun misalnya jadi 6 ohm. Tambah 2 biji lagi turun jadi 2 ohm. Tambah 2 biji lagi tambah jadi 1 ohm. Makin menurun, makin menurun. Inilah yang nanti akan membuat spekernya putus. Jadi kalau Anda punya persepsi seperti teman saya tadi, itu sangat salah besar. Dia beranggapan bahwa power ini terlalu kuat sehingga spekernya perlu ditambah. Padahal itu bukan ditambah, semestinya dia kurangin gitu. Untuk meningkatkan nilai impedansinya. Karena semakin ditambah, semakin kecil itu nilai impedansinya dan semakin rentan putus. Apalagi kalau total wattnya tidak sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan antara nilai impedansi dan juga nilai wattnya. Dua yang harus dihitung dan keduanya ini harus berjalan seimbang. Tidak boleh pincang. Kalau pincang nanti akan berpengaruh terhadap bunyi. Karena sekali lagi spekernya yang tepat dayanya dan nilai impedansi yang pas bersama dengan power amplifier yang equivalent, balance itu akan menghasilkan bunyi yang maksimal. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau kita tidak bisa mendapatkan nilai yang pas atau nilai yang sesuai antara power amplifier dengan jumlah spekernya yang kita miliki. Mana yang harus kita pilih? Mending yang mana gitu. Mending kegedean spekernya atau kegedean powernya. Dalam kasus seperti ini, kalau saya pribadi, saya lebih merekomendasikan seperti yang pernah saya bilang, spekernya itu lebih bagus berada di bawah daripada total amplifiernya. Karena apa? Kalau spekernya itu kapasitasnya terlalu besar, sementara power amplifiernya kecil, artinya dia punya kelebihan beban gitu spekernya. Si power amplifier ini tidak mampu memberikan asupan. Asupan yang seharusnya diperlukan gitu. Dalam hal seperti ini, bunyi nanti tidak akan bagus, tidak akan maksimal kita dengarkan. Sebagian teman-teman sih mengatakan bahwa ini bagus gitu. Karena aman untuk spekernya. Kalau kita tidak bisa ideal gitu, artinya sama nih, equivalent ini 1000 watt, spekernya juga 1000 watt, itu sih yang paling ideal gitu. Katanya lebih baik spekernya lebih besar daripada powernya. Untuk amannya gitu. Tapi kalau saya berbeda, saya lebih merekomendasikan bahwa power amplifier itu harus lebih daripada total spekernya yang ada. Ibaratnya begini, kalau misalnya kita punya power 1000 watt, total spekernya yang kita gunakan maksimal itu ya 900 watt saja. Jangan sampai melebihi daripada kapasitas powernya. Kenapa? Karena kalau kita kelebihan daripada total spekernya, kita itu hanya mengamankan spekernya. Sementara kita tidak memikirkan power amplifiernya nih. Karena kalau ini kelebihan terlalu besar, mungkin ini tidak putus spekernya, tapi powernya yang jebol gitu. Karena dia tidak mampu untuk memberi asupan yang pas. Salah-salah nanti finalnya yang jebol gitu. Itu lagi yang terjadi. Makanya memang yang idealnya itu seimbang. Jadi kalau kita memakai power seribu watt, gunakanlah hanya 90 persennya saja. Jangan sampai full. Untuk memelihara power kita. Untuk menjaga keamanan power kita. Kenapa kalau kita bicara begitu? Karena kita lebih menilai mending-mending gitu ya. Mending kita menjaga powernya daripada spekernya. Karena power itu lebih mahal daripada spekernya. Oke teman-teman semuanya, kira-kira sampai sini dulu untuk episode kita kali ini. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bertanya, sudah berpartisipasi aktif ya. Untuk channel ini, saya terima kasih sekali atas atensi dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi channel ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Kita sih sama-sama belajar ya untuk dunia audio ini. Karena dengan memahami dunia audio kita insya Allah bisa mengaplikasikannya dalam baik kehidupan sehari-hari kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi itu harapan saya. Apa yang salah dan hilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa sekali lagi sebelum berpisah. Kalau Anda merasa apa yang kami informasikan ini bermanfaat, silakan di-like, share, bagikan ke teman-teman Anda yang belum tahu. Dan mohon subscribe-nya juga. Saya Haji Bermana, terima kasih atas kebersamanya. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Masih banyak yang akan kita informasikan, yang akan kita bongkar, yang akan kita kupas dalam channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.